Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Kali ini kita akan membahas tentang Garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran Jadi ada kata kuncinya Garis singgung Dan persekutuannya di dalam Kalau persekutuan dalam itu Ini garis singgung ya Jadi garis singgung itu adalah Sebuah garis yang Menyinggung satu titik pada lengkungan lingkaran Satu titik saja Jadi kalau seandainya ini gambarannya benar-benar Lingkarannya benar-benar sempurna Pakai komputer misalnya Itu benar-benar menyentuh satu titik saja Jadi persekutuan dalam itu Menyilang gini ya Menyilang gini gambarnya Oke gini AM itu jari-jari Jari-jari satu ya Kemudian kalau BN itu Jari-jari dua Jadi jari-jari satunya diketahui 14 cm Jari-jari duanya adalah 4 cm Nah sekarang bagaimana secara menentukan rumusnya Oke Garis singgung ini Membentuk Karena yang menyinggung satu titik ya Pada lengkungan lingkaran Maka dia membentuk sudut 90 derajat disini Ada dua segitiga Siku-siku berarti yang dihasilkan Pada garis singgung persekutuan dalam Dua lingkaran Nah Kita lihat Dua ini Kita akan butuhkan Satu garis Apa namanya Satu garis hayal Yang Sama panjang dengan R2 Sehingga Dan Tegak lurus juga dengan Garis singgungnya AB Gimana cara mencari AB Adalah Dengan membuat sebuah garis Yang sejajar dengan Garis singgungnya Menuju ke pusat Lihat ya Saksikan Bagaimana kita menghasilkan Garis yang tegak lurus Misalnya kita kasih titik C Misalnya Nah Kita akan melihat Sebuah segitiga Lihat nih Segitiga yang Besar Dan segitiga ini Merupakan segitiga Siku-siku Dimana satu sisinya Terdiri dari Penjumlahan antara R1 dengan R2 Lihat R1 dengan R2 MMC adalah Penjumlahan antara R1 dengan R2 Berarti berapa 14 Tambah 4 Berarti 18 Sedangkan Satu lagi CN Itu setara Dengan AB Paham ya Dan MN Merupakan garis Yang terpanjang Pada segitiga Siku-siku Karena Sudut Siku-sikunya Ada di bawah Teori Pitagoras Sampai sini paham ya Jadi untuk mencari AB Adalah Pengurangan Kalau untuk mencari MN MN pangkat 2 Seperti Pada Segitiga Pitagoras Pada umumnya MN Mencari Satu Garis Menghubungkan Dua titik Adalah MN pangkat 2 Adalah CN Pangkat 2 Ditambah dengan MC Pangkat 2 Sekarang Kalau mencari CN Atau AB Ya sama aja ya Berarti untuk mencari CN CN pangkat 2 Adalah MN Pangkat 2 Yang dikurang MC Ya kan Atau R2 Ditambah R1 Pangkat 2 CN nya diganti Dengan AB AB pangkat 2 Adalah MN Pangkat 2 Dikurang dengan R1 Tambah R2 Adalah Berarti 8 18 Pangkat 2 MN nya berapa MN nya 30 Berarti 30 Pangkat 2 Berapa Oke Kita selesaikan Berarti disini ya AB Pangkat 2 Adalah 30 Pangkat 2 Berarti 900 Dikurang 18 Pangkat 2 Berarti 324 Berarti AB Sendiri adalah Akar dari 576 576 Akarnya berarti Hasilnya adalah 24 cm Jadi Garis AB Garis singgungnya Ada 24 cm Sampai sini paham ya Bagaimana rumusnya tercipta Karena kita melihat Ada segitiga yang dapat dihasilkan Dengan garis hayal Yang C dengan A itu Sejajar dengan Sejari-jari Lingkaran yang Kedua Oke Kita bikin Gimana dengan garis yang bentuknya Agak sedikit berbeda Ya tinggal ditarik saja Garis hayal ke sini ya kan Lihat KL sama dengan Misalnya di sini KC ya KL itu sama dengan CN LN itu sama dengan KC Sehingga di sini R2 nya Ini R1 nya Diketahui adalah Panjang KM 10 KM 10 LN 6 Langsung aja di sini 6 ya kan Karena sama dengan Di sini kan Jari-jari kan Jari-jari itu Sama gitu ya Panjangnya sama Kemudian KL adalah 30 KL 3 Yang miring ini KL ya Tuh dari sini ke sini 30 Yang ditanya adalah Garis penghubungnya Berarti ini Lebih panjang Dibandingkan Garis singgung Karena Tadi ya Siku-sikunya Di bawah Lihat segitiganya Yang dihasilkan Segitiganya Yang dihasilkan ya Sampai sini Ini ke sini Kita tarik Ini Segitiga yang dihasilkan ya Paham ya Jadi KM Untuk mencari MN adalah MN lebih panjang ya Berarti 30 pangkat 2 Ditambah dengan 10 tambah 6 Ini kan 10 tambah 6 16 pangkat 2 Kita cepat-cepat aja ya 16 pangkat 2 adalah 2, 5, 6 Hasilnya adalah 1, 1, 5, 6 Nah diakarkan 1, 1, 5, 6 Akar dari 1, 1, 5, 6 Itu hasilnya adalah MN Berarti 30 34 Gampang ya Bagaimana dengan ini Sama Bikin garis Hayalnya disini nih Walaupun gambarnya agak berbeda Tidak jadi masalah Kalau kita sudah terbiasa Kita akan Mampu Menentukan rumusnya dengan Mudah Bagaimana mencari panjang AB katanya AB ini lebih Kecil daripada MN Berarti MNnya dikurang ya Berarti 2, 5 pangkat 2 Dikurang dengan 7 tambah 8 5 15 15 pangkat 2 2, 25 pangkat 2 Dikurang 15 pangkat 2 6, 25 Dikurang 2, 25 Yaitu 4 lah 400 akar Dan 400 adalah 20 Gampang ya Terima kasih Dikurang 15 pangkat 2 Dikurang 15 pangkat 3 Dikurang 15 pangkat 3